Alhamdulillah mengajak mendorong kami khususnya saya alumni dari STC dan TBNC untuk juga berpartisipasi di acara yang luar biasa ini rasanya sayang ya kalau ketinggalan momen seberharga parade professional trainer ini begitu jadi memutuskan untuk ikutan bismillah dan kebagian amanah kebagian jadwal untuk di sore hari ini nah Alhamdulillahirrahmanirrahim masih bisa bersilat rahmi bersama guru-guru, bersama teman-teman dan bersama Bapak Ibu peserta di Zoom Minar kali ini Alhamdulillah tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada bagian Nabi Muhammad S.A.W. semoga kelak kita mendapatkan syafatnya gimana kabarnya Bapak Ibu akan teteh mudah-mudahan baik ya dimanapun berada yang Muslim, yang Saum, mudah-mudahan Ramadhan kali ini sama-sama kita azamkan bisa lebih baik bahkan menjadi Ramadhan yang terbaik di kehidupan kita Amin Ya Allah Herbal Amin Nah Ngabuburit berfayadah ya kita barang-barang di Zoom Minar kali ini sharing-sharing Insya Allah ya sebelumnya saya izin share screen dulu Apakah sudah terlihat slide-nya Sudah Sudah Mas Imas Sudah ya Alhamdulillah ya How to grow your business ya menemukan bisnis dengan metode yang sederhana terbukti dan aplikatif Nah metode ini saya dapatkan dari guru saya ya Coach Ridwan Abadi yang sempat membantu Akademi Trainer juga untuk membangun dan merapikan manajemennya Nah kemudian saya terapkan di usaha dan di organisasi saya dan Masya Allah Tabrakullah saya pribadi dan teman-teman di sini sangat merasakan begitu banyak manfaat ya dari metode ini Nah jadi saya rasa mudah-mudahan ya harapannya dengan ini dibagikan ke Bapak Ibu teman-teman ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu teman-teman Nah sebelumnya salam kenal nama saya Dimas Rimukti saya seorang Muslim Trainer ya kemudian saya juga seorang Trainer UMKM ya saat ini memberikan kelas-kelas training-training kemudian melakukan pendampingan juga ke puluhan teman-teman UMKM khususnya di Bandung umumnya di Jawa Barat dan ada momen-momen tertentu juga diundang untuk memberikan seminar di publik begitu ya nah barangkali disini ada teman seangkatan saya ya di Akademi Trainer saya STC angkatan 28 atau BATS 28 tahun 2017 dan TBNC-nya angkatan 20 tahun 2019 tapi mungkin sebagian juga ada senior-senior saya mohon izin hari ini sharing-sharing tidak bermaksud menggurui tapi mudah-mudahan bisa mewarnai dan memberikan dampak manfaat amin amin nah saya akan membuka dengan fakta menarik ya bahwa ternyata bagi Bapak Ibu teman-teman pelaku UMKM saya dapatkan data ini dari Kementerian Kooperasi dan UKM bahwa ternyata UMKM merupakan pilar ekonomi bangsa karena ternyata 61% kontribusi PDB di tahun 2023 kemarin itu dari UMKM 61% ini setara dengan lebih kurang 9.580 triliun sekian jadi memang sektor UMKM ini memberikan kontribusi yang besar nah kemudian juga data yang saya dapatkan 97% penyerapan tenaga kerja itu ternyata adanya di UMKM baik itu mikro kecil menengah jadi serapan tenaga kerjanya pun besar mudah-mudahan pelaku UMKM di sini bisa menjadi wasilah bisa menjadi jalan untuk banyak keluarga mendapatkan maisah dan keberkahan di tempatnya Bapak Ibu teman-teman sekalian nah namun tantangannya adalah ternyata dari 64 juta sekian jumlah UMKM yang ada itu 99% lebihnya itu masih terkategorikan mikro gitu nah apa yang disebut dengan usaha mikro usaha mikro itu kriteria omsetnya di bawah 2 miliar per tahun itu berarti kalau di average per bulan mungkin sekitar 175 juta ke bawah sebulan omsetnya nah kalau usaha kita masih di bawah 175 juta per bulan secara omset atau pendapatannya nah itu menurut pemerintah di kategori kan mikro begitu nah jadi gimana sih caranya biar kita tuh bisa menumbuhkan bisnis kita gitu ya saya izin mulai dari sini jadi ada namanya sunatut tadaruj gitu ya atau sunah kebertahapan kayak kita mau naik dari lantai 1 ke lantai 2 kan pilihannya kalau gedung bisa pakai lift bisa pakai tangga gitu ya nah anggaplah kita memilih untuk pakai tangga biar lebih sehat gitu ya nah kan gak bisa atau sangat-sangat sulit kita mau ke lantai 2 tapi gak pakai tangga begitu nah artinya kita perlu menapaki anak-anak tangga yang ada nah bisa sih kita mengakselerasi gitu ya misalkan kita langsung naik 2 anak tangga sekaligus atau maksimal 3 anak tangga sekaligus tapi kemungkinan sederanya atau resikonya lebih besar begitu ya nah maka ada sunatullahnya proses gitu ya setiap kita menjalankan sesuatu mungkin di karir kita mungkin di bisnis kita yang namanya kebertahapan gitu nah guru-guru kita pun ya yang membahas tentang bisnis pastinya membahas yang namanya tahapan gitu nah ini ada satu tahapan mohon maaf ada satu apa namanya materi ya tentang tahapan bisnis maturity yang saya dapatkan dari Coach Ridwan gitu ya nah tahapan yang pertama itu starting ketika kita mulai gitu ya nah apa sih yang jadi fokus di tahapan pertama ini yaitu product market fit ya jadi sebenarnya di awal kita bangun usaha gitu ya apakah kita seorang apa namanya pedagang misalkan ataukah pebisnis ataukah seorang profesional yang mau menjual jasa kita maka di awal biasanya yang kita lakukan adalah mencari product market fit gitu ya jadi apa yang dibutuhkan market lalu kemudian apa yang kita punya nah lalu kita mendelivery ya solusi yang kita tawarkan untuk problem dari audience kita gitu ya nah ada momen dimana menurut kita ini udah keren banget nih wah udah mentok lah 10 per 10 misalkan eh tapi ternyata bukan itu yang market butuh bukan itu yang market pengen kayak gitu nah akhirnya juga ketika product yang kita punya dan market itu tidak fit maka penjualan itu juga akan sangat effort untuk terjadi begitu ya nah maka di starting ini biasanya pelaku UMKM atau pengusaha mencari ya product market fitnya itu seperti apa nah lalu kemudian ketika product market fitnya udah ketemu nih nah fase berikutnya yaitu running nah di running ini udah mulai bisa memaksimalkan omset biasanya karena mulai ketemu nih product market fitnya apa ya bahkan di tengah perjalanan itu juga udah mulai nemu ya apa namanya tuh winning productnya apa itu nah ketika produknya udah market fit bahkan udah ketemu winning productnya nah kan disini bisa kita tambah gasnya kayak gitu ya nah setelah running ada tahap yang namanya growing atau bertumbuh nah di growing ini biasanya kita mulai menata organisasi kita mulai membumikan visi misi yang memang bisa menjadi ruh dari bisnis kita gitu kalau di awal-awal kadang kita bikin visi misi formalitas karena ikutan workshop gitu ya nah tapi disini tuh kita mulai menata ulang gitu visi misinya apakah relevan apakah relate dan biasanya disini udah mulai mendokumentasikan dan mensistemasikan bisnis merapikan manajemen biar apa biar kita bisa punya norm bisnis yang mana kita bisa menargetkan mau berapa persen HPP kita kemudian mau berapa persen biaya gaji kita mau berapa persen biaya operasional marketing kita biar nantinya kita juga bisa memprediksi berapa persen profit yang bisa kita dapatkan baik di tahun tersebut ataupun kalau kita breakdown lagi di bulan tersebut nah fase berikutnya yaitu establish nah disini udah mulai membangun sustainability gitu ya nah jadi selain sudah menata manajemen di fase growing di fase establish ini ketika sudah mulai sustain biasanya pengusaha tahap selanjutnya yaitu ekspansi dan scale up nah kenapa scale up ini tidak bisa dilakukan sembarangan di awal tanpa melakukan atau menapaki tahap demi tahapnya karena ketika bisnisnya belum jelas seperti apa bahkan secara organisasi masih banyak kekurangan sana-sini atau kebocoran sana-sini ketika di scale up yang ada bukan men-scale up profit atau kebermanfaatan tapi bisa jadi hanya men-scale up masalah-masalah nah tentu ini tidak kita inginkan nah yang berikutnya adalah merger nah di merger ini tergantung visi misi cita-cita dari owner atau kita sebagai pengusaha atau pelaku UMKM apakah merencanakan mau pensiun fokus berbagi fokus giving fokus dakwah ataukah arahnya kita pengen IPO dan sebagainya jadi kalau di starting ini fokusnya product market fit cirinya kita sudah bisa melewati fase ini ketika memang kita sudah menemukan hal tersebut nah kemudian di running itu cirinya kita bisa mulai menargetkan bahkan memprediksi omset di growing itu cirinya kita bisa memprediksi persentase profit karena secara manajemen kita mulai bisa merapikan yang nanti akan tercermin di keuangan kemudian di establish ini kita bisa memprediksi growth umpama nambah cabang berapa nambah mitra berapa dan sebagainya kemudian di matcher ini ini adalah apa namanya impian kita di fase berikutnya lalu kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman UMKM itu biasanya tantangannya yang tiga ini akses pasar terbatas kemudian brand belum kuat persaingannya ketat begitu ya nah barangkali disini juga bapak ibu teman-teman ada yang merasakan tantangan ini boleh share ya di kolom chat atau kolom komentar nah berikutnya kenapa sih kita perlu bertumbuh gitu ya nah yang pertama tentu menumbuhkan bisnis untuk memperbesar dan meluaskan manfaat nah ini ada ayat yang menarik ya di ayat ini disampaikan tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit ya pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat nah pohon yang kuat ini ya bisa menjadi inspirasi kita untuk membangun organisasi atau bisnis kita bahwa dia bisa kuat ya karena akarnya itu kuat ya menghujam ke dalam tanah nah lalu cabangnya menjulang ke langit nah yang berikutnya yang penting adalah pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya nah saya pribadi mentadaburi ya buah ini kan sesuatu yang bisa kita rasakan manfaatnya bisa kita konsumsi ya bisa kita dapatkan nutrisinya dan sebagainya gitu ya nah kalau misalkan di bisnis misalkan apa omset ya roda ekonomi berputar kemudian profit income yang kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita kemudian juga dari omset tersebut ya kita bisa mengeluarkan sejumlah biaya gaji yang mana ini bisa apa namanya menjadi maizah buat tim-tim kita ya menjadi nafkah buat tim-tim kita artinya pohon yang kita harapkan itu ya dia gak mudah tumbang dan berbuah lebat atau manfaatnya itu terus membesar dan meluas begitu nah itulah kenapa kita perlu bertumbuh karena ketika kita bahasa halusnya stabil begitu ya bahasa kurang halusnya stagnan begitu-begitu ya artinya kan dampak manfaat secara logika walaupun kan kalau yang gak kelihatan kita gak bisa nilai tapi yang secara kasat mata bisa kita nilai kalau memang bisnis kita gak bertumbuh begitu-begitu aja tentu dampak manfaatnya juga akan begitu-begitu aja gitu ya atau mungkin bahkan ada bisnis-bisnis yang sedang bootstrap di awal sedang merintis ada juga yang masih mantap gitu ya makan tabungan jadi si owner untuk menutupi operasional itu terus injek modal dari kocek pribadi atau income yang lainnya nah kan kita tentu gak pengen ya tentu yang kita pengen adalah bertumbuh itu sendiri yang berikutnya ikhtiar untuk mencapai visi atau impian kita tentu ya ketika kita ingin mencapai visi atau impian kita ya tentu kita kudu bertumbuh yang berikutnya kenapa harus bertumbuh agar kita bisa menjadi pribadi dan organisasi yang beruntung karena Nabi pernah berpesan salallahu alaihi wassalam barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin dialah tergolong orang yang beruntung barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dialah tergolong orang yang merugi dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dialah tergolong orang yang celaka tentu kita gak pengen celaka tentu kita pengennya beruntung nah jadi misalnya ada organisasi yang mana owner atau leadernya gak bertumbuh timnya gak bertumbuh nah ya tentu ini boleh dibilang masuk ke kategori yang celaka tadi ya tentu kita gak mau nah ada juga fenomena ya ownernya bertumbuh nih karena ownernya rajin belajar gitu ya nah tapi timnya gak upgrading gitu jadi timnya gak bertumbuh nah ini tuh bisa dibilang zona egois gitu ya karena yang bertumbuh ownernya doang yang belajar ownernya doang tapi timnya gak pernah di upgrade tentu kita juga gak pengen yang ini nah lalu ada timnya sih bertumbuh karena ownernya menyekolahin ngikutin training upgrading dan lain-lain tapi ownernya berarti belajar jadi ownernya gak berkembang nah timnya doang yang berkembang nah ini ada yang terakhir nih ownernya bertumbuh timnya bertumbuh nah kira-kira bapak ibu teman-teman kalau boleh pilih mending jadi yang mana nih ayo teman-teman di kolom chat gitu ya ya boleh ramein kolom chat ya owner sama tim ada jawaban owner sama tim mas timas masya Allah ini teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi ya supaya mendapatkan enterprise nice nah harus tumbuh iya iya makasih ibu makasih teteh jadi gimana caranya kita misalkan sebagai owner ya sebagai leader bertumbuh nah juga tim kita bertumbuh gitu biar kita sama-sama bertumbuh nah inilah zona beruntung gitu ya jadi kita perlu mengupayakan mengikyarkan si pertumbuhan tersebut nah yang pengen saya sharing yang tadi udah di sepil juga ya kebanyakan sampai disotok sama masardi how to grow your business ya menumbuhkan bisnis dengan metode yang sederhana terbukti dan aplikatif nah metodenya yaitu grow itu sendiri ya kan grow itu artinya bertumbuh ya nah G-nya itu goal ya atau tujuan R-nya itu reality atau kondisi saat ini O-nya itu option atau pilihan-pilihan solusi lalu yang terakhir will-nya itu adalah yang akan kita eksekusi sederhana ya jadi kita perlu menetapkan goal-nya apa kemudian kita kudut tahu hari ini kita lagi di mana atau reality kita lagi di mana ya lagi seperti apa nah kemudian kita tentukan opsi solusinya nah setelah itu kita timbang kita analisis lalu kita tentukan kita pilih ya yang mana yang mau kita lakukan yang mana yang mau kita eksekusi nah itulah kira-kira gambaran dari grow kalau saya boleh analogikan analoginya seperti order transportasi online nah ketika kita ngorder transportasi online kita buka aplikasi apa yang pertama kita isi tujuan nah mau kemana betul ya mas Arya betul betul banget ya Bapak Ibu teman-teman ya kita isi mau kemana nah kemudian setelah kita isi mau kemana yang berikutnya adalah titik penjemputan kita lagi di mana nah dari situ kelihatan tuh jarak antara kita mau kemana dengan titik penjemputan kita itu jaraknya berapa jauh ya kan bahkan disitu ketahuan kilometernya ketahuan estimasi waktu tempuhnya nah berikutnya kita memilih moda ya kan kita memilih metode pembayaran nah ada beberapa hal yang kita pilih disitu ya pertama moda apakah kita mau naik motor apakah kita mau naik mobil apakah kita mau naik taksi legendaris misalkan ya disitu kita bisa pilih nah kemudian setelah memilih kemudian setelah kita tahu opsinya apa aja nah yang terakhir wheel kita pilih pilih modanya oke saya naik mobil reguler kemudian kita pilih metode bayarnya kita pakai payment si aplikasinya biar dapat potongan misalkan seperti itu nah sesederhana itu gitu ya nah jadi ya gimana kita mau mencapai tujuan gimana kita mau bertubuh kalau ya goal atau tujuannya itu kita gak punya umpamanya kita bilang ya mengalir aja lah seperti air gitu kan karena kan mengalir seperti air ini juga gak semuanya bagus ya kan ada yang mengalirnya ke solokan gitu ya nah khawatirnya kalau kita tidak mengarahkan ya ya ini juga jadi kendala buat kita begitu nah tapi kan hasil mah udah ada yang ngatur ya hasil mah urusannya Allah gitu kan ya tapi kan kalau misalkan nentuin goal atau tujuan ini masih dalam ranah ikhtiar kita nah walaupun ya setelah kita usahakan ikhtiarkan maksimal terlepas dari apakah goal kita tercapai atau enggak ya nah ini baru ya ranahnya Allah SWT Allah nah biasanya memang jarang persis tercapainya ya mungkin kurang mungkin lebih misalkan kita nulis pengen punya omset 5 miliar setahun gitu ya nah kan jarang selama satu tahun itu kita totalin eh bener-bener pas 5 kosong 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 seperti yang kita tuliskan jarang tata-rata itu ya mungkin 5,2 3 apa kan belakangnya keriting ya nah disitu juga kita belajar bahwa oh iya hasil tuh ranahnya Allah SWT nah tapi ya kalau kita nyontoh nabi gitu kan setiap mau perang mau jumlahnya lebih sedikit pun pasti goalnya menang artinya kan disitu ada ikhtiar kita sebagai manusia untuk menetapkan goal karena ya goal ini juga masih ranahnya ikhtiar nah di goal ini ya yang perlu kita lakukan adalah menentukan dan menuliskan tujuan kita mau kemana apa yang mau kita capai baik secara kualitatif contoh nih misalkan kita lagi starting gitu ya kita melakukan kita apa goalnya adalah menemukan produk market fit gitu ya nah kemudian apalagi goalnya kita ya misalkan kalau secara kuantitatif ya berarti sesuatu yang bisa dihitung umpamanya omset saya di awal pengen pecah telur tembus 100 juta sebulan gitu atau misalkan pecah telur tembus 1 miliar sebulan gitu nah itu goal itu kalau yang kuantitatif itu biasanya nominal angka kalau yang kualitatif itu sifat yang sifatnya kualitas walaupun ada juga yang secara ilmu manajemen ya mengkuantitatifkan goal kualitatif jadi nanti misalkan si peningkatannya itu di scoring kalau capaian 100% nilainya A 75% lebih nilainya B dan seterusnya ada juga yang begitu intinya kita kudut tahu kita mau kemana ya goal tujuan nah lalu yang kadang-kadang mengada-ngada itu adalah kalau seumpama kita cuma ngomongin tujuan tapi kita gak pernah bangun ya bahwa kita tuh lagi di mana hari ini nah jadi kadang-kadang ada juga yang bikin tujuan itu bikin goal itu kayak ngomong kosong ngalor ngidur gitu ya mohon maaf nah biar kita tuh lebih apa namanya lebih konkret gitu ya kita juga perlu tahu reality kita tuh ada di mana saat ini ya umpama kita pingin omset 1 miliar sebulan nah hari ini omset kita berapa umpama hari ini omset kita di 10 juta sebulan nah kan ini gapnya 100 kali lipat ya seumpama kita pingin kecapai bulan depan kan nah itu ya secara ilmu bisnis to good to be true kayak gitu ya nah dari situ kita bisa punya analisis intinya ketika kita kita sudah menetapkan tujuan kita lalu kemudian kita tahu reality kita kita akan tahu gap ya atau jarak atau seberapa jauh kita dengan impian kita nah mudah-mudahan kita bisa terbangun ya dari situ dan termotivasi bahwa wah jarak saya sama impian saya ini masih cukup jauh nih berarti ini mungkin bisa beberapa tahun ya saya baru bisa sampai dan banyak hal banyak PR yang perlu saya lakukan gitu nah mudah-mudahan muncul perasaan itu ketika kita tidak hanya menentukan goalnya saja tapi kita juga tahu reality kita ada di mana yang berikutnya ya setelah kita tahu gapnya nah kita buat nih oksi solusinya umpamanya tadi meningkatkan omset kan berarti opsi solusinya apa nih umpamanya opsi solusinya menambah aktivitas marketing gitu ya atau belajar upload konten atau menguasai tiktok marketing kayak gitu kan atau menambah jumlah affiliate atau menambah budget iklan nah si list itu bahkan yang terliar pun gak apa-apa tulis aja dulu gitu karena nyoret itu gampang kayak gitu tapi kalau misalkan ide kita gak ditulis khawatirnya lupa gitu nah tulis dulu ya kan kalau perlu plus minusnya kita kasih ya kan nah setelah kita tulis semuanya ya biasanya ya untuk sebagian kondisi itu keinginan owner keinginan leader itu jauh lebih banyak daripada resource atau kemampuan untuk mengeksekusi gitu ya kan kalau secara sikap positif ya kita sangka baik bahwa insyaallah kita bisa capai impian kita nah tapi dalam konteks ini kita ngomongin ujungnya itu kan rencana aksi atau action plan kan tergarap atau enggak tereksekusi atau enggak kayak gitu nah itu yang nantinya kita pengen sungguh-sungguh kawal gitu ya nah maka kita juga perlu aspek rasional di konteks ini ya nah artinya ketika kita udah ngelisi opsi-opsi tadi ya yang berikutnya adalah kita menimbang menganalisis memilih ya langkah yang akan kita eksekusi nah mungkin enggak semua dalam satu periode tertentu begitu oh perlu oh kunci ya kawan-kawan jangan lupa ya untuk isi link presensi yang sudah disiapkan panitia karena kenapa itu juga merupakan will-nya teman-teman kalau mau dapetin door price will lakukan yang akan dilakukan untuk dapet door price adalah isi link presensi silahkan mas Dimas selanjutkan makasih Mas Ardi sudah meng-cover nah jadi yang terakhir adalah kan umpama kita resourcenya segini-gininya nih nah yang mana tuh yang mau kita eksekusi begitu nah itulah will yang jadi poin kita yang terakhir nah dari situ ya outputnya adalah nah kita bisa tuliskan rencana aksi yang memang akan kita eksekusi saran saya kalau misalkan belum terbiasa dengan tool seperti ini bisa mulai dari 10 poin ya 10 poin yang kita anggap urgent yang kita anggap penting yang mau kita eksekusi dalam waktu yang segera ya kemudian kita bisa tuliskan 10 itu apa aja ya termasuk misalkan belajar marketing belajar apa belajar apa termasuk apa yang ingin di eksekusi misalkan upload rutin upload konten sekian gitu ya nah rencana aksinya kita tulis saran saya minimal 10 nah dari situ kita kasih timelinenya di pinggir gitu ya nah dari situ kita udah punya list pekerjaan ya yang perlu kita eksekusi segera sesuai dengan timelinenya itu nah nanti setelah itu ya kita bisa evaluasi berkala lalu kemudian bikin rencana aksi lagi nah kira-kira siklusnya seperti itu nah ketika goalnya tercapai atau tidak tercapai ya artinya kan itu reality kita yang baru kan nah kemudian kita bisa ulangi siklusnya ya kita review goal kita lagi kemudian dengan reality yang baru kita itu gapnya seperti apa nah kemudian kita cari opsi solusinya lagi ya lalu kita pilih ya will atau yang akan kita eksekusi bikin rencana aksi seperti itu ketika ini rutin dilakukan ya setiap bulan insyaallah ya 6 bulan itu udah mulai berasap gitu ya bertumbuhannya apalagi kalau kita lakukan setahun eh masya Allah lah sedikit testimoni ya ketika saya dapat metode testimoni yang paling penting ini izin mas hari sedikit testimoni dengan metode ini ya alhamdulillah atas izin Allah begitu di tahun 2022 memang ada satu unit usaha yang lagi kurang baik begitu nah kemudian pas dapat ilmu ini coba diterapkan begitu ya dan kita coba jalankan nah alhamdulillah atas izin Allah di tahun 2023 kemarin itu pertumbuhannya sampai 400% begitu dan lanjut di eksekusi gitu ya atas izin Allah nah ini ya gak cuman karena ini doang ya ini cuman ya sedikit dari ikhtiar kita lah gitu tentukan jalannya atau hasilnya dari Allah s.w.t nah tapi di 2024 itu ya di bulan Februari ya itu kenaikannya luar biasa bahkan si kenaikan bulan mohon maaf si capaian dari bulan Februari 2024 selama satu bulan itu ya itu melampaui capaian dari 2023 selama satu tahun hukul masya Allah berarti month to date mengalahkan year to date ya ah month to date mengalahkan year to date begitu ya kira-kira begitu gambarannya jadi metodenya sederhana mungkin apa namanya ada yang itu doang mah udah tahu gitu ya nah tapi ketika memang gak dilakukan ya gak kerasa juga dampak manfaatnya nah justru bagi saya ilmu itu yang sederhana justru yang mahal gitu kalau yang rumit mah gampang tinggal searching-searching ngambil-ngambil google gitu ya akan rumit tapi kan masalahnya apakah bisa diaplikasikan atau enggak kayak gitu nah bagi saya ilmu ini tuh sederhana terbukti karena memang yang duluan praktekin juga merasakan manfaatnya nah kemudian ketika saya praktekin wah ternyata ini oke juga nih asik juga jalanin bisnis jalanin organisasi jalanin organisasi jalanin organisasi pakai ini koordinasi sama tim dan sebagainya jadi lebih asik karena meetingnya tidak direction tapi kita meetingnya brainstorming melibatkan teman-teman kita untuk kasih pendapat-pendapat terbaiknya juga kayak gitu dan aplikatif saya rasa gitu bukan cuman keren ilmunya tapi karena saking canggihnya susah di amalkan gitu ya insyaallah ini saya udah coba cukup mudah di amalkan nah mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini bermanfaat untuk kita di sore hari ini terakhir mungkin sebagai rangkuman dari materi kita hari ini jadi tentukan dulu goalnya lalu kemudian ketahui dan tuliskan reality-nya dari sini kita akan tahu gap atau jarak seberapa jauh kita sama goal kita nah lalu kemudian dari sini kita tuliskan rencana tindakan atau opsi solusi yang mau kita ambil begitu ya nah terakhir will ya strategi apa yang mau segera kita eksekusi lalu bikin action plan-nya buat yang baru paket terus-terus seperti ini ya bisa memulai dengan membiasakan menuliskan 10 rencana aksi atau 10 action plan yang Bapak Ibu akan tetes mau garap begitu ya mudah-mudahan manfaat Mas Ari makasih banyak mungkin sekian dulu ya barangkali ada sesi tanya-jawab saya kembalikan lagi ke Mas Ari makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati